Mirsa, Badan Pengusahaan BP Batam melakukan sosialisasi atas Aturan Pertahanan Baru. Peraturan Kepala atau PERKA Nomor 11 Tahun 2023 ini disebut akan membuat pengelolaan pertanahan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam menjadi semakin transparan. Badan Pengusahaan BP Batam Badan Pengusahaan BP Batam menggarisbawahi bahwa aturan baru tentang fungsional lahan dan tanah di kota Batam ini diharapkan membuat pengelolaan pertanahan dapat dimaksimalkan sesuai dengan okupansi wilayah. Dalam sosialisasi ini, BP Batam memaparkan tata ruang kota di mana ada alokasi 45 persen untuk ruang terbuka hijau dan hutan. Peraturan Kepala BP Batam tentang pertanahan ini diinisiasi dalam rangka semakin membuat transparan proses pengelolaan tanah. Karena kami dapat keluhan dari perusahaan, dari masyarakat, ada yang disampaikan melalui KPK ke kita, itu kita respons. Regulasi ini diapresiasi oleh KPK yang menyebut memang mendapat keluhan dari pelaku usaha terkait pertanahan di kota Batam. Ini adalah awal yang baik dan kami mengapresiasi bagaimana BP Batam merespon terhadap keluhan-keluhan pelaku usaha. Jadi kita lihat nanti ke depan, dengan perhari ini dengan mereka membuat perkak yang baru dan juga ada website, digitalisasi website tadi, apakah iklim investasi di BP Batam meningkat? Sebenarnya ujung-ujungnya itu sih, bahwa nanti ada perbaikan ekonomi, kita bisa maju, bahkan bisa bersaing dengan negara sebelah. Itu saja kami berharap ke depan menjadi perbaikan yang berkelanjutan seperti Pak Say tadi, ini akan berkelanjutan, kita akan evaluasi monitoring bersama. BP Batam nantinya akan melakukan proses beauty contest terhadap para pelaku usaha, di mana tanah yang akan dialokasikan adalah tanah yang sudah siap untuk dikerjakan proyek investasinya. Peraturan tentang pertanahan ini dibuat oleh BP Batam sebagai tindak lanjut evaluasi dari keluhan oleh pengusaha dan masyarakat yang disampaikan melalui KPK. Perka ini disebut nantinya bisa berubah secara dinamis, sesuai dengan masukan dan evaluasi dari publik atau masyarakat sebagai pengawas. Ebri Andrian Amoga, Batam, Kepulauan Riau